Halo, iya Dewi balik lagi dan kembali di video ini gue pengen ngebahas putar wangian dan sebelum gue ngebahas wangi spesifik yang new release dari house yang ada di depan gue ini ya imaginary authors, gue pengen ngebahas in general imaginary authors di dalam perspektif seorang Dewi oke, kenapa gue suka imaginary authors, kayak apa yang gue bisa share seputar imaginary authors dan bagaimana pendapat gue tentang fragrances dari imaginary authors yang ada di koleksi gue ini kayaknya gak semua gue lupa sih, pokoknya gue tadi ambil aja yang ada di koleksi gue dan ini beberapa kotak-kotaknya untuk yang produk terbarunya yang bakalan gue obrolin berikutnya itu kayaknya bakalan gue bikin di video terpisah supaya lebih detail aja, jadi buat lo yang penasaran imaginary authors itu kayak apa dan kayaknya gue belum pernah bahas, hopefully dilanjut ya sebelum kita ngelanjutin omongan tentang imaginary authors ini pertama-tama gue mau ngucapin selamat natal dan selamat tahun baru yang sebentar lagi akan datang tahun baru mudah-mudahan semangat baru, nuansa baru, suasana baru dan ya mudah-mudahan tahun depan lebih baik lagi sorry banget kalau banyak suara-suara karena gue lagi di cafe, cafe yang lagi tutup gue manfaatin tempatnya di luar sebelah kiri itu ada jalan-jalan yang motor seliuran sebelah kiri bakalan ada suara-suara pewangi oke, terus apa lagi ya? oh iya, kalau gue agak nunduk-nunduk ke sebelah sini, sini karena di sini ada laptop gue, ada kerepean gue di sini so, kita obrolin tentang imaginary authors imaginary authors itu hitungannya adalah indie brand dari Amerika yang gue berkenalannya itu sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu yang pertama yang buat gue kepo adalah ini cape hardeik atau cape ht atau ya, kayaknya gue pernah bahas entah di instagram atau di youtube gue udah lupa karena gue saking banyaknya ngebahas aneka rupa campur sari dan gue gak punya catatannya apa aja yang udah pernah gue bahas so, ini adalah yang membuat gue kepo, penasaran terus pas gue udah sniff untuk pertama kalinya gue bilang, wah seru sih ini house ini gue pengen ngulik lagi dan gue sering banget menyandingkan imaginary authors sama alien objects kenapa? karena gue melihat ada nilai seni dari wangiannya itu sendiri yang bisa gue dapat semburatnya mirip selain ada nuansa aroma yang terkadang gue mikir wah, ini kayaknya gue pernah dapat di alien objects deh so, gue melihat ada nilai artsi atau nilai seni dari wangi itu sendiri dari kedua brand, baik yang lokal maupun dari yang imaginary authors that's why, begitu alien objects muncul tahun lalu 2019 tuh gue seneng banget dan ya, beberapa kali gue sandingin sama ini gitu background story-nya imaginary authors itu perfumer dan si yang punya brandnya sendiri namanya Joss Mayer bukan John Mayer, bukan si penyanyi no, dan dari tahun 2012 dia dari 2012 sampai 2020, dia udah ngeluarin 21 fragrances termasuk yang newly released itu di akhir tahun ini ada dua ada yang nanti bakalan gue bahas A Whiff of Waffle Corn sama yang satu lagi itu Decision Decision ini sangat menarik buat gue karena ya, yang ini adalah yang untuk A Whiff of Waffle Corn secara gue juga suka gormong dan dia kolaborasi dengan salah satu perusahaan apa ya, toko ice cream jadi penasaran aja gormongnya kayak apa kali ini sama yang satunya lagi Decision Decision gue lagi berpikir dan berusaha untuk mengambil Decision whether gue bakalan beli atau enggak karena notes-nya menarik kombinasi antara Tuberos dan Sarsaparilla nah, si imaginary authors ini selalu mengkombinasikan notes-notes menurut gue yang unik yang membuat nilai seninya itu jadi bertambah dan kadang out of the box sama kayak yang tadi yang Decision Decision dia menggabungkan Tuberos sama Sarsaparilla ops sementara ya, ada juga yang kayak dia menggabungkan tuh notes-notes yang unik gitu kayak kayak ada mint tapi a bit dusty dia juga selalu apa ya ada DNA-nya dari imaginary authors karena ini adalah imaginary jadi kayak membuat daya imajinasi kita bekerja dia tuh kayak ada story-nya di masing-masing wangian ini dan selalu enggak selalu juga sih mostly ada nada-nada yang memang sifatnya imaginary kayak apa ya kayak misalkan nih aroma kayu kapal yang sudah tenggelam terus aroma apa lagi ya aroma terbakar gedung yang terbakar aroma darah jadi istilahnya banyak nada-nada yang berkesannya imajinatif kalau bisa dibilang kayak kayak etalibre d'orange juga membuat nuansa yang berkesan kayak secresion magnifique yang berkesan kayak sekresi manusia nah kalau ini justru dia bukan keseluruhan aromanya tapi di notes dia memasukkan notes yang sifatnya imajinatif jadi gue rasa ini kayaknya semua yang ada di koleksi gue gue gak tau sih kadang gue suka kelewat gitu ya ini yang ada di koleksi gue nah ini adalah kerdusnya kerdusnya tuh kayak gini jadi bener-bener kayak buku gitu yang bisa kita taruh kayak gini bener-bener kayak ada di apa library atau di rak buku kita tuh udah pantes banget gitu ya terus dia ini tempatnya seperti ini nah ini ada sleeve-nya terus kalau dibuka ini yang violet disguise dia tuh kayak gini tempatnya oke ini parfumnya duduk di dalamnya ini kali ya violet disguise gue lupa yang mana nih karena kalau dari sisi gue tuh dia bener-bener polosan gitu sementara yang ini kayak gini oh ini dia violet disguise jadi dia duduknya seperti ini ini kemasan imaginary authors to be honest botolnya tuh be banget botolnya tuh kayak botol-botol standar yang banyak banget dipakai juga di parfum-parfum lokal di parfum refill bukan sesuatu yang special makanya gue bilang gak haram juga buat parfum-parfum lokal pakai pakai botol yang generic cuman kalau dia ya dibikin bungkusnya tuh kayak pakai washi atau kertas japanese paper atau kertas yang lebih tebal dengan desain yang berkesan retro gitu terus tutupnya dia kasih simbol kayak gini yang sekarang kayak ada logonya sementara sementara kalau yang lama tutupnya polos gitu ini botol yang lama yang keep hardeck gue sementara yang baru itu dia lebih tinggi kayak gini oke beda yang botol yang lama dan yang baru juga buat lo yang suka desain-desain atau art apa ya art deco atau pop art yang berkesan kayak vintage pop art atau vintage apa ya desain itu dan nuansa-nuansa yang berkesan kayak apa ya kayak storytelling well you know kalau lo buka website-nya imaginary authors lo bakalan dapat bayaran kalau oh oke dia tuh desainnya sangat-sangat artsy dan retro-ish gitu tempatnya tuh bener-bener kayak buku gitu terus ada sleeve-nya nah untuk yang baru nanti kita 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 bandingin head-to-head ya jadi dari yang ada di koleksi gue ini pertama misalkan yang pertama kali kenapa gue suka banget ya karena kayak gue bisa ini Cape Hardake ini gue story-storynya mostly gak 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 inget detailnya cuman kayak yang yang di Cape Hardake gue menemukan nuansa strawberry yang kembali berbeda dengan strawberry yang ada di pasaran terus nuansanya tuh kayak kayak di hutan yang green ada woody-nya ada nuansa yang kayak sendu strawberry-nya disini tidak berasa kayak strawberry yang kayak di sabun-sabun anak-anak gitu ini very-very unique dan di hidung gue gila gue langsung ini sih keren sih ini dia ada imaginary notes itu ada mountain mountain fog jadi kayak ada apa namanya kabut-kabut di gunung gitu this is kembali imaginary authors itu like and dislike dan bener-bener kayak polarizing kayak mungkin sebagian orang gagal paham sebagian orang lagi yang mungkin berusaha untuk mencari nilai seni atau melihat sesuatu dari nilai seninya you're gonna like this one I think gitu ini my first love dari imaginary authors adalah Cape Hardy kita bahas satu persatu deh violet disguise ini violet disguise ini juga lucu menurut gue dia itu aromanya unique violetnya ya nuansa violet disguise ini menurut gue sangat-sangat unik karena dia bercampur dengan nuansa yang fruity yang kembali gue sukanya karena floral and fruity nya tuh gak nyentor gitu tapi ada juga beberapa yang freshy tapi bukan floral and fruity that's why gue suka ini violet disguise menurut gue juga unik berbeda dengan nuansa wangian violet di perfume house yang lain so ini menarik dia ada imaginary notes nya itu adalah evening air the month of may jadi somehow walaupun the month of may itu kesannya freshy tapi buat gue kayak ada something yang dusty mungkin karena ada amber nya terus ada balsami nya terus dia pake dry fruits jadi gak terlalu yang kering banget gitu di hidung gue jadi walaupun ini mungkin diniakannya untuk aroma yang spring tapi buat gue spring nya itu gak halu gak gak yang kayak heboh gimana banget so i really really like violet disguise walaupun ini agak underrated diantara semua imaginary authors next one ini mosaic ini kalau gak salah udah discontinue ini termasuk yang brighter dari imaginary authors dia pake petigrong bergamot okmos cedarwood limestone dan ada artesian well atau ada sumur gitu ini aromanya green a bit dusty kembali terus petigrongnya juga gak terlalu nonjok walaupun tetep berasa ini discontinue gue gak tau sih ini bakalan tetep eksis atau maksudnya gak bisa dicari atau enggak makanya yesterday kayaknya gue pernah bahas either di instagram atau di youtube ini salah satu favorit gue juga jadi dia tuh fiknya ketemu dengan iris jadi fiknya enggak ya creamy terus ketemu dengan aroma yang sedikit berkesan apa ya powdery gue suka banget sih ini walaupun dia termasuk kayak fiknya tuh kayak fik-fik yang biasa di ada di pilosikos gitu jadi yang agak creamy bener-bener rib fik gitu image-nya bukan fik leaf terus disini dia ada imaginary notes-nya orchard dust jadi ya kembali aromanya berkesan dusty ini juga salah satu favorit gue dari imaginary authors ada sundrunk sundrunk juga btw gue gak punya semua gue berharap gue bisa mengumpulkan semua tapi i don't know kembali keterbatasan dana dan kondisi ya we'll see kita gak pernah tahu perjalanan wangi gue bakalan sejauh mana kembali ke sundrunk sundrunk ini mengandung notes yang gue sebenarnya gak begitu suka atau kurang nyaman ada neroli-nya tapi somehow disini gue nyaman banget neroli rhubarb honeysuckle rosewater orange zest and ada notes-nya first kiss ya like hah note first kiss tuh kayak apa kalau first kiss lo tuh yang dipaksa atau gimana gimana coba tapi anyway ini aromanya agak kayak fresh-nya tuh fresh yang lembut fresh-nya sedikit berkesan kembali creamy jadi kayak si neroli-nya tuh gak terlalu kayak pengen exis sendiri tapi dia juga mengajak aroma-aroma yang lain terus kayak ada sentuhan kembali dusty gue tuh suka aroma yang gak terlalu mencerang-mencerong tapi aroma yang kayak ada ada notes yang membuat dia sedikit chill gitu nah ini walaupun dia berkesan seger dan kayak nuansanya tuh dari gambarnya kelihatan kalau it is gonna be fresh-y gitu ya tapi ini enak banget sih ini udah tinggal segini punya gue ini juga salah satu favorit gue terus yang oh unknown ini nuansanya kayak rumah tua di Kyoto buat gue kesannya ini kombinasinya ada black tea lapsang socong tincture lapsang socong tincture itu ya teh lagi terus orice butter Kyoto moss moss balsam sandalwood dan ada notes tanda tanyanya yang gak tau apa gitu buat gue ini kayak kayak somehow mungkin ada leathery notesnya atau ada sesuatu yang membuat ini berkesan kayak haunted house atau rumah-rumah tua yang dari kayu-kayu terus nuansa kayak kalau lo masuk ke toko-toko tua di Kyoto di Jepang ini ada nuansa kayak gini ini juga one of my favorite ini udah berapa ini udah lima the must have dari imaginary authors yang kayaknya semua orang tuh jatuh cinta adalah a memoir of trespasser ini juga yang kayak punya punya apa ya kenangan tersendiri buat gue ini juga sangat menarik buat lo penikmat vanilla ini seru buat dikepoin vanillanya gak yang bener-bener vanillic tebel intense tapi vanillanya tuh kayak smooth dan lebih encer lebih apa ya gak tik gitu komposisinya tapi it's vanillic terus kayak yang halus banget di hidung jadi gak yang langsung nampol di hidung ini ada madagascar vanilla gayak wood myrrh benzoin bergamot umbread seed and oak barrel gitu jadi gue ngebayangin nuansanya tuh kayak berada di apa ya tempat-tempat kayak di range gitu terus habis itu ketemu sama orang yang baru yang sebenarnya menarik tapi ya it's just another apa ya ya story yang kayak ya sweet story tapi cuman numpang lewat doang ya memoir of trespasser ini yang pastinya banyak banget yang suka dan punya gue tinggal dikit tinggal segini ini must have buat sebagian besar orang oke ini juga enak terus habis itu oh slow explosion ini kayaknya yang ketiga yang gue punya setelah gue punya cape hard egg gue punya memoir of trespasser habis itu gue beli ini slow explosion slow explosion ini rosy rose and saffron combo dengan aroma leather terus habis itu dia ada arpora night market jadi ada kayak aroma a bit spicy cuman buat gue kayak meh gitu kayak oh oke it's nice cuman cuman apa ya kayak gue masih pengen ngulikin cerita yang ini daripada dari slow explosion walaupun ini kayak buat gue rose nya tuh pelan-pelan nongolnya gak yang langsung rosy tapi dia udah kecampur dengan yang lain-lain terus tiba-tiba rose nya naik i do like this one tapi kayaknya belum yang kayak oh oke ini must have kalau buat gue gue lebih masih kepo yang ini gitu terus yang berikutnya The Cobra and Canary The Cobra and Canary ini juga menarik kembali karena apa ya combo dari si notes nya terus nuansa aromanya kalau untuk cerita-ceritanya mungkin nanti bakalan gue share pada saat gue nge-review satu-satu karena bakalan seru dan panjang ini nih dia lemony tapi dia pakai tobacco terus ada leather orange root terus ada asphalt jadi ada aroma asphalt nya sama hayfield jadi cocok banget dengan nuansa si tempatnya yang keabu-abuan gitu kesannya keabu-abuan cuman kayak sorry ya kalau berisik banget kayak ada nuansa bright di atas aroma-aroma yang tebal gitu bright nya tuh tapi ya kayak gak langsung nongol cuman berasa aja kayak ada citrusy diantara aroma-aroma yang tebal tadi ini juga gue lumayan suka but for me kayaknya gue untuk saat ini gue masih lebih memilih yang di depan ini terus oh iya kok kurang satu kayaknya where is it kayaknya ketinggalan di rumah deh ini terakhir yang ada disini Saint-Julep Saint-Julep ini juga kembali seru sih that's why gue suka banget ngebahas tentang imaginary authors karena kayak Saint-Julep ini notesnya tuh ada sweet mint tangerine magnolia berbong grisalfa sugar cube and crust ice jadi kayak kombinasi sesuatu yang dingin-dingin terus habis itu kayak kalau buat gue tuh kayak somehow ada hint of bakaranya disini mungkin karena ada sugar cube-nya terus habis itu ketemu sama bourbon-nya sama crust ice kayak ada nuansa bakarannya disini sedikit ini lebih gak sampai kayak burnt gitu aromanya cuma ada aroma manis dari si gula dan dingin kesannya ini juga gue suka banget sebenarnya tapi ada satu lagi wih sorry banget tadi ada tamu dan sekalian gue ambil ini dia whispered meatnya tadi ketinggalan di kantor gue di belakang oke ini kayak wah ini keren sih aromanya tuh kayak pas di openingnya tuh kayak berasa ada melonnya sedikit tapi keluar aroma Cambodian Oud atau Oud yang woody gitu bukan Oud yang skanky banget bukan Oud yang kayak di backbone berasa kalau itu Oud woody dan ada kantalopnya ada melonnya seru sih ini juga salah satu yang menjadi favorite gue dan Iridia bukan berarti ini gak enak ya bukan berarti ini gak enak tapi kayak banyak banget yang bisa diulik dari imaginary authors yang menurut gue sangat-sangat seru parfum-parfumnya walaupun oke kita ngomongin staying power walaupun staying powernya like you know that's why gue bisa menerima pada saat Alien Objects yang semua temen-temen gue bilang wah tapi ini performance-nya kurang ini harga segini performance-nya kurang come on gue beli ini satu botol 50ml ini dulu whispered meat itu paling mahal gue lupa itu ya kalau yang whispered meat masih lumayan lah dia bisa stay sekitar 4-5 jam masih ada weave-nya walaupun skin scent oke sementara yang ini kayak si Sun Drunk Sun Drunk ini ini aromanya kayak satu jaman juga udah blush udah ilang gitu tapi it's beautiful what can I say aromanya enak banget wanginya tuh unique banget it's telling some stories yang buat gue ya menarik buat gue ulik gitu ya I know mungkin kalau dikasih micin-micin tambahan akan jadi lebih perform ya but still buat gue pada saat kita ngomongin performa mostly dari imaginary authors ini lo jangan berharap yang si aja tuh mabul-mabul yang kayak dari sekian ribu meter udah kecium terus yang kayak projection-nya itu yang awannya tebal di sekeliling lo yang semua orang bisa cium kalau lo wangi ini adalah sesuatu untuk lo pahami sendiri untuk lo nikmati sendiri dan untuk lo kepoin dan juga buat orang yang bener-bener tertarik di dunia fragrances sebagai suatu nilai seni oke itu dia yang obrol-obrol santai seru dan gue buru-buru seputar imaginary authors thank you so much for watching sampai ketemu di video-video gue yang lain bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati